Intro Mantan Bupati Purbalingga, Tasdi, dikabarkan menjadi staff khusus atau staffsus dari Menteri Sosial, namun belum ada surat keterangan atau SK yang turun. Diketahui, Tasdi merupakan mantan narapidana kasus swap megaproyek Islamic Center di Purbalingga. Sebagai ex-koruptor, isu pengangkatan Tasdi jadi staffsus Menteri ini membuat asetnya dikulik dan ternyata per tahun 2017 ia diketahui memiliki harta mencapai 1 miliar rupiah. Dilansir dari Tribun News, pada selasa 14 Maret, isu pengangkatan Tasdi dijawab oleh pihak Kemensos. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Biro Komunikasi Kementerian Sosial atau Kemensos Roma Uli Jaya Sinaga yang mengatakan sampai saat ini belum ada surat keputusan atau SK pengangkatan Tasdi menjadi staffsus. Diketahui, Tasdi merupakan mantan narapidana kasus swap megaproyek Islamic Center di Purbalingga. Ia difonis pidana penjara selama 7 tahun dan telah bebas sejak September 2022. Di sisi lain mengenai penjabaran kekayaan yang dimiliki oleh Tasdi, dari penelusuran Tribun News, ia tercatat memiliki harta kekayaan sebesar sekira 1 miliar rupiah. Data ini didapatkan lantaran Tasdi pernah menjadi Bupati Purbalingga pada 2016-2021. Maka sudah menjadi kewajibannya saat itu untuk melaporkan harta kekayaan. Secara rinci, Tasdi memiliki 5 bidang tanah dan bangunan senilai sekira 846 juta rupiah di Purbalingga. Ia juga memiliki 3 unit kendaraan dengan nilai 140 juta rupiah, sementara harga bergerak lainnya berjumlah 14,5 juta dan kas setara kas sekira 63 juta rupiah.